Oke, halo, selamat malam teman-teman dari Sistema Korea. Anjana, Seyo, apa kabar nih teman-teman yang sudah join di YouTube ataupun teman-teman yang lagi di-streamir sekarang. Halo, salam kenal sebelumnya yang belum pernah ketemu atau belum sapa-sapa sebelumnya. Karena aku Putri yang akan menjadi host di kegiatan BK Talk Malam Hari ini. Jadi, BK Talk Malam Hari ini akan membahas lagi nih. Topik-topik beasiswa yang mungkin teman-teman beberapa di sini belum tahu ya beasiswa ini apa. Jadi, untuk topik malam hari ini yaitu fun fact Hyundai Motor Scholarship. Dan di sini Putri nggak hanya sendiri teman-teman, di sini ada Kak Bella Tania. Halo, selamat malam Kak Bella. Halo Putri, selamat malam. Halo teman-teman, beasiswa Korea, selamat malam. Oke, jadi Kak Bella Tania ini adalah salah satu awardee dari beasiswa Hyundai Motor Scholarship ini loh teman-teman. Jadi, nanti Kak Bella akan sharing-sharing mengenai beasiswa ini dan juga apa aja sih ketentuan atau term condition-nya. Terus juga apa sih yang didapatkan oleh Kak Bella. Kemudian di Universitas mana nih Kak Bella. Mungkin Kak Bella Tania boleh perkenalan diri dulu supaya teman-teman di sini tahu Kak Bella siapa nih. Silahkan Kak Bella. Oke, terima kasih Putri. Halo teman-teman semua. Selamat malam. Perkenalkan nama kubela Tania, bisa dipanggil Bella. Saat ini sebagai master student di Seoul National University. di jurusannya di Farmasi, di College Farmasi, di Seoul National University. Untuk biduknya nanti kita bahas bagi ya setelah ini. Oke, jadi Kak Bella Tania ini adalah salah satu mahasiswa SNU ya. Jadi, mahasiswa mungkin di Universitas yang terfavorit di Korea Selatan. Nah, teman-teman di sini lumayan nih teman-teman bisa tahu apa aja sih nanti dari Hyundai ini apakah bisa semua Universitas di-apply atau cuma Universitas tertentu aja nih. Sekarang mungkin Kak Bella boleh di-sharingkan materinya buat teman-teman yang di sini baru bergabung. Waktu dan tempatnya dipersilakan Kak Bella. Oke, jadi sambil nunggu Kak Bella di sini ada nggak yang berminat untuk apply beasiswa ini. Atau sebelumnya mungkin ada tahu mengenai beasiswa ini boleh di komen di kolom YouTube atau di kolom komen di streamnya. Jadi, nanti kita bisa saling sharing dan nanti Kak Bella akan sharing session-nya kurang lebih 40, 30 sampai 45 menit. Kemudian ada sharing sisi Q&A 15 menit dan nanti kita akan sharing bareng dan jawab pertanyaan teman-teman apa aja yang pengen teman-teman ketahui. Oke, Kak Bella sudah siap untuk video-video. Silahkan Kak Bella. Oke, terima kasih Petri. Oke, kita mulai share resolution-nya. Seperti yang tadi sudah saya perkenalkan tentang diri saya. Jadi, nama Kak Bella, Master of Science Candidate di Pharmaceutical Science. Ini Departemennya, nama Pharmaceutical Science. di Seoul Regional University. Di sini saya belajar dengan biasiswa penuh dari Hyundai Motor Jumongko Foundation. Namanya. Dia menyediakan adalah Hyundai Motor Jumongko Foundation. Nama biasiswanya adalah Hyundai Motor Jumongko beberapa scholarship. Dan karena saya masuknya di Fall 2021. Jadi, saya masuknya sebagai Fall 2021 awarding. Oke. Berikut presentasi yang akan saya sampaikan hari ini. itu ya perkenalkan diri. Kemudian tentang Seoul National University itu sendiri dan belajar siswanya. Kemudian nanti kita akan di UNS yang tadi sudah foto disampaikan di awal. Oke. Ini dari South Introduction. Ini ada sedikit foto juga ya saya. Ini foto waktu saya di Oh. Di depan pustakaannya Seoul National University sama satu lagi foto waktu kemarin lagi spring ya musim sumi di sini di South Carolina. Ya. Di background education. Saat ini menempuh pendidikan sebagai master student. Ini udah masuk ke semester 2. Dan semoga setelah lagi ya di Aksu 73 akan lulus. Amin. Dan sebelumnya menempuh pendidikan sebagai Bachelor of Pharmacy ya di Sarjana Farmacy. Dan udah sempat mengambil apopaker pendidikan profesi apopaker juga di Institut Teknologi Bandung di Indonesia. Lulusnya kemarin tahun 2021 juga jadi habis lulus. Kemudian dapat S2 di sini. Di SMU. Terus ya SMU-nya dulu di Kolesi Santo Yusuf Malang. SMP. 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 Oke. Oke. Mungkin kita masuk ke poin kedua. Ke Seoul National University itu sendiri. Ya. Gambar. Ini suger panggian Seoul National University. Mungkin pernah ada di drama Korea. Ya juga mungkin ya di penthouse mungkin. Tau nggak salah. Atau ya itu pernah ada. Ya itu main kitnya dari Seoul National University ini. Icon. Ya. Ya. Sedikit. Eh. Kenapa sih ya. Kayak memilih gitu. Kenapa memilih Korea gitu ya. Menurut saya. Dia berkursi healthcare-nya. Di medical-nya. Yang mana saya. Yang mana. Jurusan. Jurusan. Jurusan saya tuh di jurusan. Bagian healthcare gitu. Jadi. Ada yang baik. Untuk mengejar pengirikan. Di tempat yang healthcare-nya sudah baik gitu kan. Jadi bisa dapat. Mungkin lebih banyak insight ya. Gimana sih. Kenapa bisa melakukan itu gitu. Yang kedua ya. Eh. Bagus. Di sini juga. Tempat yang bagus juga untuk belajar. Nggak cuma. Tempat kuliahan ya gitu ya. Ya. Tapi ada banyak banget tempat-tempat yang mendukung di sini. Belajar. Contohnya ya banyak museum. Banyak. Sejarah juga. Baik. Karena untuk. Kita belajar gitu. Oke. Terus. Next-nya. Kenapa. Kenapa milih. Solange University gitu ya. Ya. Karena. Di. Kampus ini. Itu. Top one-nya. Korea gitu ya. Bisa kenal. Sky mungkin ya. Kalau teman-teman. Ngikutin. Tentang. University di Korea. Sky. Seoul National University. Korea University. University adalah. Top three-nya di Korea. Terus. Di dunia sendiri. Itu. Berdasarkan QS World Ranking. Dia juga termasuk. Top 50 ya. Jadi dia masuk. Keurutan. Keenam. Dan bidang keilmuan sendiri. Spesifik. Terhadap bidang keilmuan saya. Itu dia. Top 20. Jadi dia di urutan 20 tahun ini. Untuk di QS 2022. Oke. Guys. Next. Langsung ke. Sekolarsik-nya ya. Ini. Yang paling ditunggu. Fun fact-nya. Tentang si. Hyundai Motor. Cuma. Sekolarsik. Kalau gak sabar. Saya udah liat di Instagram. Ada. Sedikit yang nanya gitu ya. Di Instagram. Buat S1 atau S2 nih. Gitu ya. Jadi. Biasiswa ini untuk. Preview student. Dan. Marken untuk S2 dan S3. Tuh. Dan ini. Akan. Saya. Bahas lebih. Lanjut ya. Tentang Biasiswa. Sebenarnya Biasiswa S2. Ke. 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 Dari pemerintah Korea. Dan pemerintah Indonesia. Itu ada seperti. Koika. LPDT. GKS. GKS. Yang selalu rame. Dari tahun. Ya. Baik untuk undergraduate study. Ataupun graduate study. Itu kan ada ya. GKS. Yang mana dia. Ada belajar bahasa. Juga. Dulu di awal. Gitu. Sudah. Ama. Ama juga dengan pemerintah. Pemerintah ya. Itu dia. Untuk yang arts. Untuk. Yang dibintang arts. Yang suka arts. Ada beasiswa juga. Untuk. Ama ini. Dari pemerintah gitu. Eh. Kemudian ada. Biasiswa dari kampus. Juga biasanya. Ada yang. Fully funded scholarship. Ada yang. Yang parsial juga. Jadi cuma separoh. Cuma. 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 Masuk. Sekolahnya aja. Gak ada uang biaya hidup. Gitu. Itu ada. Terus yang tiga. Biasiswa dari Korea. Itu. Ada. Profesor. Biasanya untuk. Graduate students. Untuk yang S2. Tiga. Itu dari siswa dari profesor. Ehm. Sebenarnya kita bekerja di lab. Di profesor. Ehm. Profesor. Kemudian nanti. Ehm. Ada kaji. Dan bunan. Sebagainya. Itu sebagai biasiswa. Juga. Dibayang juga uang sekolahnya. Itu ada. Tiga. 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 di sini di Seoul sekitar 400-900 ribu won gitu kalau yang memang tidak untuk foya-foya ya memang untuk biasiswa dipakai untuk sekolah dan hidup biaya hidup kemudian ada settlement allowance jadi pertama kali kita datang ke Korea kasih uang kayak uang saku gitu ya untuk seistirahat itu reimburse untuk biaya-biaya kita perjalanan dari negara kita ke sini kemudian untuk biaya settle di awal satunya tampungan di awal yang isi isi asam sama isi barang-barang asam dan sebagainya itu 2.500.000 won setara mungkin setara 20 juta ya 30 jutaan 30 juta rupiah itu buat ya istilahnya reimburse ya reimburse biaya visa biaya kita perangkat gitu ya naik pesawat dari negara kita ke sini jadi dia nggak bilang bayarin uang jalan kita untuk sini tapi kita dikasih uang di awal settlement allowance yang mana menurut saya tuh cukup banget untuk reimburse hal-hal untuk visa dan pesawat pesawat gitu untuk settle di awal kemudian ada completion grant jadi jika kita belah lulus nanti dikasih tambahan 1 juta won dan ada invitation untuk ya event-eventnya mereka ya dan ada seminar dan ada camp gitu bisa di samar atau ntar kemudian ada participation expense for our conferences and conferences kalau kita ikut conference itu nanti bisa mengajukan proposal kita ke Hyundai nya kemudian nanti antar di ase atau enggak gitu ya untuk nanti kemudian dibayarin juga participation expense-nya dan ada bahan skolarship lainnya kalau kita ya sampai tingkat internasional terus kayak jual satu dia mungkin kortisi yang segini ada gitu dan ini seperti siapa aja sih yang bisa menerima beasiswa ini gitu untuk teman-teman beasiswa human mentor jemukogos kolesk ini hmm syaratnya itu harus international students dari 8 ASEAN member stesenya jadi dia cuma memberikan beasiswa itu ke mahasiswa yang asalnya dari ASEAN di 8 negara ini ada piatlah Malaysia Indonesia dari Thailand Myanmar Kambodja dan Laos gitu ya dan Indonesia masuk nih jadi teman-teman Indonesia bisa untuk mendapatkan beasiswa ini gitu dan ini apply harus di awal jadi bukan ketika kita udah masuk udah asal 2 semester udah 2 semester baru kita apply enggak gitu tapi dari di awal jadi di awal kita dikirim kampus kita bisa apply ini kalau kita terima dan ini seperti yang aku bilang ya jadi jawabannya buat teman-teman yang ditanya di Instagram yang ini untuk S1 atau S2 ini untuk S2 atau S3 ataupun S2 dan S3 jadi kalau di Korea kita juga bisa ambil kombin ya kita bisa langsung S2 dan S3 sekaligus terus disini nah itu baru bisa pakai beasiswa ini terus apakah untuk semua University gitu kan tadi Putri juga udah menyebutkan di awal untuk semua universiti di Korea sih ini beasiswanya enggak kebetulan dia jadi dia cuma kasih ke mahasiswa yang maksudnya ke Korea University Yonsei Hanyang Kai di KDI Graduate School sama SMU itu sendiri dan untuk majornya jurusannya itu juga enggak semua di bisnis di natural science and engineering kemudian ada di Korean language and studies dan kebetulan karena fantasy juga maksudnya health dan science juga ya jadi science sama science dan engineering juga jadi bisa untuk dapat beasiswa ini kemudian required documents yang ditutupkan ya form aplikasi kemudian yang transcript dari kalau kita masuk kemudian yang S3 berarti dari S1 dan S2 nya sama ada ya sertifikat kerja atau sertifikat basa kalau untuk recommendation letter enggak dibutuhkan cuma kemarin saya melampirkan recommendation letter itu sendiri jadi menambahkan gitu ya additional 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 letter terus sertifikat sertifikat lomba paling sebagainya juga saya tambahkan gitu jadi walaupun enggak diminta wajib bisa tambahkan kemarin waktu like sini alasan pemilih Hyundai Motocomongko global score karena oke ya dia fun candidate ya cukup untuk hidup disini gitu semua yang udah dibayarin gitu oke terus dia enggak ada ikatan kalau Hyundai Motocomongko global score jadi jadi ada beberapa biasiswa yang mungkin setelah lurus harus kembali atau mungkin setelah lurus harus ada tentu ya secara-cara tertentu gitu kan kalau dari Hyundai ini enggak ada sama sekali gitu dan kemudian disability-nya ya karena sesuai juga gitu kan bisa untuk masalah internasional bisa untuk dari Indonesia kebetulan punya partner berpartner universitas juga dengan si SNU itu sendiri dan juga majornya kebetulan jurusannya ini sesuai gitu dengan apa yang diminta oleh dari Hyundai Motocomongko global score terus yang ketiga adalah networking juga ya karena jadi banyak tahu juga sama siswa ASEAN yang sekolah di SNU mungkin untuk informasi mengenai Hyundai Motocomongko global score ada di website tersebut di atas kemudian bisa buka link-nya nanti 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 bisa temui informasi tentang Hyundai Motocomongko global score ini terus basis ini tidak tidak di KS kalau KS bersamaan kita apply beasiswa bersama dengan kampus kalau ini harus kita kampusnya dulu kita bisa apply beasiswanya dari ofis yang kantor yang ngurusin mahasiswa internasional dan beasiswa jadi jadi apply dulu ke kampusnya gitu ya begitu sudah diperima kita punya LOE namanya teropik acceptance kemudian kita bisa beasiswanya dan kita beasiswanya nanti ada seleksi berkas dan interview tapi kebetulan kemarin aku tidak ada interview jadi mungkin itu bisa jadi ada jadi tidak ada juga jadi terkait interview-nya itu aku juga tidak paham tapi kemarin aku tidak ada interview setelah terima si LOE-nya itu udah apply selasi berkas terus terima dari jadi take a note bahwa ini beasiswanya diapply-nya setelah terima di kampusnya terus dengan beberapa website penting yang terkait untuk SNU dan beasiswa-beasiswa di Seoul National University Sama tentang yang kiri yang kiri itu untuk website dari beasiswa-beasiswa hindanya kemudian tengah itu terkait pendaftaran untuk ke SNU-nya kan tadi yang kubilang harus daftar dulu 5 dulu baru bisa apply beasiswa jadi daftar dulu kemudian yang kanan yang kanan ini Office of International Affairs yang mengurusin mahasiswa internasional dan beasiswa-beasiswanya jadi di situ website itu ada banyak banget macam beasiswa yang disediakan dari SNU untuk mahasiswa internasional terus mungkin mungkin FYI FYI buat teman di Indonesia kalau di SNU sendiri kebetulan selama 4 semester kayaknya selalu ada anak Indonesia yang beasiswa ini jadi 4 semester ini jadi terus kayak selama 4 semester terakhir hingga ke semester yang kemarin semester springtime kemarin selalu ada anak Indonesia yang dapat beasiswa ini berarti artinya sangat terbuka juga buat teman-teman Indonesia yang mau mendapatkan beasiswa ini dan olah di SNU dan jurusannya macam-macam ya gak cuma ada farmasi ada dari public health dari landscape architecture dan sebagainya jadi banyak gak cuma ada di farmasi jadi kayak mungkin ini sedikit buat mungkin untuk teman-teman jadi memang ada kalau nyari pesawat memang kayak naik turun perasaannya kayak terima ya terima ya karena terima enggak naik turun perasaannya cuma ya percaya tidur di dan yang lakukan yang terbaik pasti ada jadi teman-teman pasti di bisnis semuanya dan ini slide dari saya mungkin setelah itu baru Q&A dan ini kalau teman-teman mau mengunjungi Instagram atau YouTube bisa di sini juga oke thank you Kak Bella atas sharing-sharingnya nah buat teman-teman saatnya ini udah sesi Q&A jadi misalnya teman-teman ada yang mau bertanya mengenai Hyundai Scoreship ini boleh langsung ditanyakan di kolom komen dan di sini juga ada beberapa teman yang udah join di StreamYard nanti mungkin akan kita invite ya untuk ngobrol bareng sama Kak Bella oke jadi sampai menunggu teman-teman di YouTube ataupun di StreamYard kalau yang di StreamYard udah ready bisa dihidupkan campnya nanti Putri akan invite untuk join sharing bareng sama Kak Bella oke jadi untuk beasiswa ini sebenarnya beasiswanya harus apply dulu ya kak ya apply dulu tempat universitasnya maksudnya universitas yang ada di bawah kayak misalnya partnership bareng sama Hyundai ya jadi harus dicatatkan teman-teman jadi gak biar gak asal untuk apply beasiswa eh sorry nge-apply universitas tapi di list partnership-nya tidak ada gitu jadi harus dipastikan ya kak ya supaya nanti gak salah oke oke jadi gimana kak sorry bener-bener bener-bener oke jadi disini mungkin teman-teman mau nanya nih sama Kak Bella mungkin ada beberapa yang mau nanya mengenai ini Kak Bella dari pertama mengetahui beasiswa ini dari mana kak apakah ada dari sebelumnya mungkin senior atau mungkin temannya kakak gitu oke jadi kebetulan saya tuh udah narket ke Seoul National University ya emang maksudnya gak apply kampusnya cuma ke Seoul National University gitu karena yang sesuai dengan karena S2 ya jadi liatnya lebih ke arah research-nya research-nya interest gitu kan jadi sesuai sesuai di saya tuh cuma di kampus ini jadi saya cuma mau apply-nya di Seoul National University ini gitu yang sesuai dan udah dapat profesornya yang business interest-nya sama dan karena apply-nya mau ke itu jadi siapa sih orang Indonesia yang udah ada di SNU gitu mau penyiapannya banyak nih tanpa beasiswa sini kan juga ada beasiswa pokoknya sebenarnya cuma mungkin ya kalau misalkan kita mau beasiswa dari swasta gitu ya itu kita harus cari tahu sendiri kita kan masih ada enggak kepo-kepo terus bukan Instagram gitu itu kan terus ada tingkat disini juga yang udah disini dari semester sebelumnya sebelum semester masuk di mana kepo-kepo tanya-tanya oh ternyata ini kuali-kuali dan sebagainya kemudian pas udah terima beneran di SNU baru lihat sendiri di websitenya oh iya di netflix kuali-kuali dan apaan di temannya di jat di tanah itu terima baru apply gitu oke jadi emang maksudnya pertamanya emang udah targetnya SNU ya sebagai universitas untuk lanjutnya gitu ya jadi udah ada target omong disini universitasnya abis itu nyari info-info beasiswanya eh ketemunya Hyundai scholarship ya oke Kak Bella mungkin tadi boleh denger dari ceritanya Kak Bella kalau misalnya kita udah apply sekolah di Korea dengan artian eh dalam artian partnership bareng sama Hyundai scholarship ini tapi kita pas masuk jalur tes Hyundai scholarship ini kita gak lolos nih udah masuk udah kita udah dapet nih universitas yang misalnya SNU kita udah dapet tapi kita gak keterima beasiswanya Hyundai tapi kita lanjut lanjut deh semester selanjutnya apakah bisa nanti misalnya di semester 2 atau 3 kita apply lagi Hyundai scholarship ini atau kemungkinan gak bisa Kak gimana Kak oke itu ya itu senang dilema ya maksudnya kemungkinan gagal gak dapet di awal bisa gak untuk semester 2 atau 3 kebetulan kalau Hyundai ini gak bisa masuk awalnya itu sebagai mahasiswa semester 1 di graduate school ya disitu Hyundai bisa ngasih gak bisa di tengah-tengah di siswa ke Hyundai itu gak bisa gitu nah kalau kayak gimana biasanya ada beasiswa lain seperti di kampus atau dimana kalau memang semuanya 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 ada semuanya yaitu seperti itu atau kalau memang udah cinta banget misalnya udah cinta banget sama Hyundai Motor semuanya itu mau gak mau harus nge-nge lagi di next semester kalau Hyundai Motor semuanya oke berarti Hyundai Motor scholarship ini maksudnya emang apply misalnya kita udah apply kampus dan kita harus udah apply beasiswa ini dalam artian full dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya bukan di tengah-tengah gitu kayak semester 2 atau 3 gitu kan itu gak bisa gitu oke jadi bisa dicatatat teman-teman biar nanti gak nyesel nanti gitu jadi harus dipersiapkan supaya nanti bisa lolos oke sekarang kesempatan ini buat ini ada 2 orang boleh mungkin kalau yang mau dihidupkan mau nanya langsung hidupkan campnya nanti Putri akan invite untuk join bareng oke jadi sambil nunggu kali ya kita ngobrol-ngobrol aja lagi Kak Bella ya oke jadi kalau untuk Kak Bella sendiri ini kan apply pertama kali beasiswa atau udah yang kesetiaan kalinya ini pertama jadi sebenarnya ada apply itu apply nya cuma kayak nyentang pas admission jadi pas di pendaftaran kampus itu bisa tinggal centang untuk dapat beasiswa uang sekolah dan biaya hidup gitu pas itu jadi sekali jalan bersamaan dengan pendaftaran kampus tapi pendaftaran itu gak terima langsung setiap apply untuk beasiswa ini itu terima jadi belum pernah apply yang lain-lain oke jadi baru pertama kalinya dan lolos untuk pejabat pertama juga ya ya pejabatnya begitu keren oke jadi disini juga lihat sih beberapa apa namanya ada informasi mengenai Hyundai Motors Cholarship ini ternyata Hyundai Motors Cholarship ini ternyata untuk ditargetkan mahasiswa yang besar dari negara ASEAN lebih di utama bukan lebih di utama emang targetnya dari teman-teman yang tinggal di ASEAN gitu ya oke kita cek-cek dulu siapa tahu nanti ada yang ketinggalan dijelaskan mungkin sampai kita ngobrol Kak Bella ya jadi tadi kan Putri juga dengar nih Kak Bella katanya gak sempat diinterview ya oleh pihak Hyundai atau pihak universitinya kak sorry jadi kalau Hyundai ini kita kirim dokumen kita melalui departemen di kampus ini jadi semua dokumen kita kita kirim ke kampus kampus yang menunjukkan Hyundai setelah itu Hyundai juga seleksi kemudian dia interview jadi yang interview Hyundai-nya seharusnya seharusnya tapi kemarin pas dari video saat itu saya cuma kirim berkas kirim saya juga gak kirim fisik ya tapi kirim online email gitu ya email ke kampus teruskan ke Hyundai terus gak interview gak melalui interview jadi itu mungkin mungkin kebetulan juga pas timeline-nya gitu ya buru-buru atau dan sebagainya gitu kan ya gak ada interview langsung pengumuman keterima mungkin kalau teman-teman next-nya apply Hyundai dan ada interview-nya kalau tanya interview-nya gimana kak itu saya misalnya tidak jadi termasuk dibilang katanya kak untung-untungan dan bersyukur lolos juga di tahap dari seleksi dokumen sampai dengan keterimanya gitu oke kita lanjut ke required dokumennya ini kak jadi disini ada beberapa required dokumen kan kayak application form kemudian academic transcript graduation certificate kemudian ada work certificate sama language certificate yang putri bingungin di beasiswa ini kok gak ada disuruh membuat personal statement ataupun SI gitu kayak kak ya emang kayak gitu atau emang ada ditambahin apa namanya maksudnya apa ini ketinggalan catatannya atau gimana silahkan kak oke oke oh ya sebelum dijelasin kayaknya tadi jadi application formnya itu isinya identitas ya kayak biasa identitas sama tentang lahir dan lainnya berliputan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti personal statement terkait personal statement gitu ya kemudian apa apa yang mau dipelajari dan kemudian mau ngapain gitu mau jadi apa gitu kenapa milih ada penanyaan juga kenapa milih di motor global scores gitu jadi hal itu sih yang di application form itu oke berarti kayak udah langsung jadi satu ya disana dari maksudnya penjelasan identitas diri kemudian personal statementnya terus alasan-alasan kenapa mau lanjut habis itu mungkin alasan kenapa memilih beasiswa ini gitu ya oke jadi biar gak ketinggalan soalnya tadi ini ada personal statementnya gak atau jenis karena kan beberapa beasiswa itu pasti itu harus ada gitu gak mungkin gak ada karena kan supaya dia tahu apakah mahasiswa ini serius gak ngapain beasiswanya gitu ya kayak oke teman-teman di youtube kenapa nih kalau gak ada yang nanya mungkin malu atau gimana bisa langsung di komen aja gak apa-apa nanti putri akan bantu pertanyaan mengenai SNU boleh pertanyaan mengenai beasiswa dari Yondai Motorspace juga boleh tentang Kak Bella juga boleh ditanyakan teman-teman jadi kita bisa sharing bareng disini dan teman-teman bisa tahu apa maksudnya gak hanya teman-teman aja tapi Kak Bella sama putri juga tahu nih pertanyaan teman-teman apa aja nanti teman-teman nextnya mau jadi award di selanjutnya karena kan Indonesia juga pencari beasiswa kekuannya itu banyak banget ya dan gak hanya GKS yang teman-teman tahu aja tetapi beasiswa dari pemerintah juga ada kemudian dari swasta juga ada contohnya kayak Yondai Motorspace ini dan nanti bisa nih teman-teman bisa sharing apakah teman-teman sebelumnya udah pernah belum apply beasiswa ini jadi nanti kita bisa sharing bareng teman-teman juga tahu oh harus kayak gimana nih untuk next persiapannya gitu oke jadi mungkin kalau misalnya teman-teman malu bertanya gak apa-apa boleh ditanyain dulu di komen tentang apa gitu boleh nanti mereka akan bantu jadi gak usah sungkan teman-teman untuk bertanyainya oke kita langsung back to menunggu teman-teman pertanyaan dari teman-teman tapi ngobrol-ngobrol santai sama Kak Bella dulu ya nah di Kak Bella ini kan apply beasiswa ini apakah dapat kayak kursus bahasa kayak seperti GKS atau emang private sendiri aja di Indonesia atau di Korea oke oke jadi 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 beasiswa ini dia gak dia tidak memberikan sekolah bahasa tidak seperti GKS gitu ya dan tidak ada uang tambahan juga untuk sekolah bahasa gitu kalau mau ya pakai dari 1 juta uang gitu nah tapi kebetulan di SNU sendiri itu menyediakan beasiswa untuk sekolah bahasa yang benar bisa dijalani juga jadi kemarin aku juga dapet ibu dan aku dapet 10 minggu belajar bahasa bahasa Korea di sini walaupun ya 10 minggu tidak sebanding ya mungkin 1 tau belajar bahasa kalau di GKS sekarang tapi kemudian juga sebenarnya sekarang juga kuliahnya di bahasa Korea sekarang gitu jadi kuliah farmasi tapi pergi bahasa Korea oke tapi dan aku bukan orang yang dari Korea orang yang dari Korea bahkan di Indonesia itu gak belajar less juga yang less 3 bulan aja gitu nanti 3 bulan benar-benar gak banyak yang aku ketahui gitu kan tentang bahasa Korea itu jadi tapi di sini karena kita jadi kita bisa pakai bahasa Inggris untuk presentasi kita kerjakan ujian dengan bahasa Inggris cuma mungkin aku menurutnya adalah mengikuti diskusinya sedikit ketika ada diskusi itu akan susah buat kita tapi karena seorang universitas juga terkenal dengan banyak international student nya juga jadi kita bisa pakai bahasa Inggris di sini mbak papa gitu ya itu kalau mau info mau lebih banyak bercara gitu ya ya memang perlu sih belajar bahasanya itu jadi ada tidak arti tidak dapat tapi ada opportunity lain saya dapat gitu untuk belajar bahaya di sini oke jadi intinya untuk beasiswa ini tidak menyediakan dalam artinya tidak menyediakan baik itu dari bentuk dalam uang ataupun dalam kayak GKS contohnya itu gak disediakan teman-teman jadi itu kayak private sendiri kita yang nyari tempat kursusnya atau misalnya teman-teman belajar otobidak gitu kan dan juga dan untungnya kak bela ini sekolah di SNU dengan international studentnya banyak juga ya kak ya jadi lebih gampang untuk komunikasi walaupun ada beberapa teman-teman dari orang Korea gitu nah disini ada pertanyaan nih kak mungkin ini lebih kayak mengenai perbandingan ya perbandingan dari beasiswa jadi dari kak Fenta Fabian Nukke mohon maaf jika salah sebut kak baru tahu soal beasiswa Hyundai ini kalau boleh tahu bedanya dengan GKS apa sih silahkan oke menurut 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 ya beasiswanya sama kayak di KS dalam artian untuk bulanan dan tuition fee-nya bulanan ini kan sama ya GKS bisa tujuta won setahu setahu ya untuk jadi kemudian tuition fee-nya sama dibayarin ya sama bedanya di sekolah bahasa dan di sekolah bahasa kalau GKS dia ada sekolah bahasa setahun dan dibayarin juga ya dari pemerintahnya tapi dia juga harus seolah stop kita kan ya kalau gak salah dia harus seolah stop kita dan kalau di Hyundai kalau dia bahasa koreanya ya Hyundai bisa gitu bisa di Hyundai gitu ya karena dia tidak menyediakan sekolah bahasa tapi tidak apa-apa gitu apalagi kalau memang di jurusannya bahasa inggris gitu ya memang bisa tadi kes-kesnya seperti aku gitu kan punya internasional dan diperpulauan dengan bahasa inggris gitu sama sih mirip menurutku ya dan kalau settlement allowance pertamanya uang pertama kalinya biasanya kalau gak salah 200 ribu won kalau di Hyundai kasi awal settlement awal uang uang pengkali disini 2 juta 500 ribu won gitu 500 ribu dan 200 ribu won BKS ada tembangan sekolah bahasa tidak ada tembangan sekolah bahasa oke jadi mungkin perbedaannya lebih ke ada beberapa di tuition fee-nya mungkin ada yang sama ada juga yang beda ya terus yang perbedaan yang kedua itu mengenai kelas bahasanya kalau BKS kan emang mewajib kan untuk ikut kelas bahasa kalau gak salah maksimal 1 tahun dengan ada topik-topik tertentu misalnya dengan level topik yang udah ditentukan di universitasnya kadang ada yang topik 3 atau topik 4 tergantung dengan unit dan jurusannya gitu tapi kalau untuk di scholarship yang di motor scholarship ini teman-teman tidak ada diwajibkan berapa minimal topiknya ya atau apa gininya apa namanya level untuk test topiknya itu berapa jadi bisa teman-teman melakukan sertifikat bahasa lainnya gitu oke disini Kak Sara mau bertanya nih Kak mungkin Putri akan ajak Kak Sara untuk ngobrol bareng sama Kak Bella sebentar ya Kak ya oke dari Kak Penta semoga pertanyaan yang tadi terjawab ya Kak oke lanjut dari Kak Sara silahkan Kak Sara halo selamat malam malam Kak Putri makasih halo Mbak Bella kok ada dekan ya oke yang mau ditanyain Kak tadi kan pendaftaran pertama kan masuk ke eh pendaftaran ke universitasnya dulu ya terus kita dapetin LO-nya nah itu kita ada persyaratan gak sih Kak saat mendaftar ke universitas ada persyaratan untuk misalnya harus bisa harus topiknya sekian kayak gitu tentang bahasa sih gitu nah itu ada gak Kak gitu karena kalau boleh jujur kayak aku baru-baru ini aja sih kayak mulai consider ke Korea gitu jadi kayak masih buta sebenarnya tentang Korea gitu ya sebenarnya pertanyaan banyak sih Kak kayaknya tapi itu dulu deh Kak terima kasih Kak kalau di SMU sendiri ya pilihannya tuh file minimal 6 gitu ya minimal 6 tanpa ada minimal untuk hasilnya biasanya kalau mau lihat keluar ya ada minimal overallnya berapa terus ada minimal masing-masingnya tuh berapa kalau di Korea ini minimal 6 aja jadi overallnya minimal 6 tanpa ada masing-masingnya tuh berapa minimal nggak boleh nggak boleh overallnya 6 terus ada toffer toffer BT ya kalau salah itu 50 kalau nggak salah dia toffer BT dan ada topik topik itu juga kalau ada itu kan sendiri channel IELTS atau produk atau topik kemarin saya masuknya IELTS berarti Kak waktu kita milik universitas sorry oh maaf Kak tadi motong ya berarti Kak kita cek ke universitasnya cari jurusan yang sesuai jurusan yang diminta dari Hyundai gitu ya betul-betul betul ini kalau kita sesuai diminta Hyundai oke kemudian dari kampusnya dengan anak sesuai nggak partner apa nggak sama si Hyundai-nya berarti yaudah gitu eligible untuk dah Hyundai motinya tentukan dari tim Hyundai-nya juga kalau dari Hyundai-nya dia nggak ada persian bahasanya minimal harusnya kalau kita mau tahu tadi persyaratan di universitasnya itu BSSO-nya atau aja itu kita berarti nanya ke bagian admission internasionalnya gitu ya saya tahu tadi saya tahu karena kita mendaftar bagaimana persyaratannya ada beberapa 4 determen yang kursus sejarah art saya ambil seni pencaya penumum penumuman penumuman ada di Indonesia gitu oh gitu terus yang terakhir ada dapet asrama gitu nggak sih ada dapet asrama kuliah atau kita bebas nyari ada asrama gitu nggak disediain asrama gitu nggak disediain oke oke asrama ada di ini kebetulan saya lagi di streaming jadi di sini yang siswa yang satu itu untuk asrama gitu jadi kalau sebenarnya mau tinggal di luar bisa tapi ya itu di luar selalu lebih mahal dibandingkan sama dengan ya harga di soul apalagi tinggi ya sebelumnya tinggi di luar jadi disini dapat asrama tapi bayarnya udah termasuk yang juta won jadi pindah cuma kasih 1 juta won terserah uang apa nih uang tinggal uang uang dan uang bayar asurans juga kan disini dan uang 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 disini misalnya sendiri asamanya kurang lebih 200 216 216 ribu uang 2 bisa ada yang sendiri tapi kemungkinan besar yang sendiri dipakai oleh anak edgi karena memang mungkin memiliki rumputkan runya ruang untuk DSD kalau 2 ini 219 ribu orang orang oke mungkin itu aja deh kak terima kasih banyak kalau kak infonya terima kasih banyak kak boleh boleh nanti nanya langsung jika bisa oke kak bela kak putri thank you oke thank you kak sarah semoga pertanyaan tadi terjawab ya thank you putri balikin kak sarah ke best oke jadi tadi teman-teman udah dapet tanya-tanya sama kak bela nih kesempatan buat teman-teman yang belum bertanya boleh langsung masukkan di kolom komen pertanyaannya nanti akan putri bantu untuk share ke kak bela oke jadi kan putri ada beberapa sih link yang tadi putri share di kolom komen mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman nanti bisa diklik dan bisa lihat informasi mengenai Hyundai motor scholarship-nya atau mengenai SMU gitu oke nah sambil menunggu teman-teman yang bertanya tadi kan mengenai mungkin lebih banyak mengenai sertifikat bahasa ini ya apakah diwajibkan atau enggaknya dari Hyundai motor scholarship ini diwajibkan ya kak ya atau tidak atau musiknya bebas lah boleh kita kumpulin atau enggak atau optional gitu bebas kalau biar if applicable sih ya jadi masukin kalau enggak ada yang enggak masukin tapi karena kita kan terus daftar dulu ke SMU yang mana butuh sertifikat bahasa jadi ya pasti ada gitu sertifikat bahasanya untuk masukin ke Hyundai masukin aja gitu berapa pun itu masukin kalau udah keterima di kampus kan artinya istilahnya sudah eligible gitu kan untuk di kampus ini bahasanya dari tering juga kemampuan bahasanya tinggal Hyundai meneruskan aja gitu oke oke jadi emang mungkin dalam artian mungkin bisa dikumpulkan teman-teman karena itu juga bisa siapa tahu itu bisa jadi kunci untuk lolosnya gitu karena kan dari sana kita mungkin dari pencari dari perusahaan Hyundai ataupun dari kampus itu tahu gitu bahwa mahasiswa ini emang applicable untuk join di kampus oke jadi teman-teman yang mau bertanya masih ada sisa waktu nih teman-teman sebelum Putri mengakhiri kegiatan ini dan sambil menunggu yang terakhir untuk Putri mau bertanya makanya Putri banyak tanya ya karena teman-teman disini belum banyak tanya mungkin langsung Putri tanya aja gitu sama Kak Bella biar tahu teman-teman juga gitu informasi yang tadi Kak Bella sampaikan ada yang ketinggalan atau mungkin teman-teman mau bertanya tapi aduh gimana ya nanya-nya gitu Kak masih bingung tadi Putri nanya-nya beberapa nah yang Putri yang terakhir ini mau penasaran banget Kak Bella sekarang kan udah masuk di tahun pertama ya kayak udah masuk tahun-tahun menuju tahun kedua ya atau gimana betul ya Kak oke udah kemana aja nih di Korea Kak kalau boleh tahu oke jadi kemarin tuh visa ke Korea agak sulit jadi beberapa Indonesia tidak bisa mendapatkan visa jadi kemarin aku menyesuaikan semesta satu di Indonesia full online oke sesatunya full online jadi baru semester tua ini datang ke Korea jadi baru kemarin 3 bulan lalu udah datang ke Korea dan mengikuti pembelajaran disini secara offline jadi kalau udah kemana aja mungkin tidak sepanjang tidak sepanjang yang seharusnya dilakukan dalam satu tahun gitu ya tapi kalau kemarin udah sempat tadi udah setelah share juga ada foto ke ke Stafffield Library ya terus ada ada mungkin Nampan 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 ya disini Nampan Tower yang ada kebob cintanya itu Nampan Tower kemudian Sungai Han River itu juga terkenal disini ya untuk jamain gitu dan sebagainya so apa ya kalau kalau keluar Seoul kalau udah pernah ke daerah Yujo gitu dan disini sih banyak museum ya museum kemudian banyak park taman gitu terus kemudian Spring sempat ngeliat jadi pulau sama ya kayak Masakura gitu tadi mantap banget gitu ya kan di Korea sama Jepang ya biasanya yang bunga-bunga Sakura waktu Spring itu semangat pimpin gitu itu sih mungkin udah sebelum sebanyak udah kategori lumayan ya lumayan dalam waktu 3 bulan mungkin itu udah lumayan kelilingnya gitu tapi kan kemarin katanya kakak online di semester 1 kemudian semester 2 nya offline ya kak ya itu kan ada pas koreanya ada test PCR kemudian karantina gitu gimana ada ya kak ya ada ya kak ya sekarang sih udah gak ada bahkan visa turis udah dibuka sekarang kan di bulan ini oke jadi kalau untuk misalnya tes PCR dan tadi kakak bilang tes PCR kemudian karantina itu apakah ditanggung oleh siapa yondainya yondainya saja kalau si yondainya jadi dia 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 buat untuk pesawat pesawat ya sini sana Indonesia maksudnya Indonesia Korea kemudian visa PCR segala macam jadi bahkan baju kemarin kan masih winter ya pesawat kesini untuk baju winter masih uang 30 juta jadi dia tidak secara langsung menyentikan oh iya ini 30 juta buat A, B, C, E, E itu nanti harus kasih ya si si nyeret 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 gitu dulu gitu ya pokoknya dia 30 juta itu awal berarti udah langsung dikasih maksudnya udah dikasih yaudah kamu mau ngepakai apa aja terserah gitu mau pake bayar drone juga boleh boleh pakai PCR ataupun boleh pakai tiket pesawat gitu ya kak ya bahkan menurut itu juga untuk yang kemarin Tina kan karena itu juga harus bayar saya itu cukup sih kemarin karena Tina pun selama 7 hari oke dapet pencetatan baru nih teman-teman tapi sekarang udah Korea udah gak gini karantina dan tadi dibilang bisa tulis juga udah dibuka gitu ya betul oke gampang langsung ke Korea oke dan yang untuk sebelum mengakhiri peta Gitan BK malam hari ini mungkin last ini kayaknya Putri juga kepo apakah di sini itu beasiswanya ada slot tertentu ya kak ya kayak misalnya kayak beasiswa-beasiswa lain setiap satu universitas ada dua atau tiga orang gitu misalnya kalau di Hyundai Motor Fellowship ini apakah ada bener satu universitas lima orang international students jadi masing-masing kan dia bukan dua karya tiap spring dan fall yang untuk semu untuk masing-masing ini masing-masing dan fall itu masing-masing universitas lima internasional student jadi spring 30 students ya dalam artian lima dari SNU lima dari Yonsei lima dari Korea University lima dari KDI lima dari Hanyak ya dari enam universitas partner gitu kemudian fall itu juga masing-masing masing-masing universitasnya lima oke berarti banyak banget ya teman-teman gak hanya maksudnya ini universitas ngerima satu aja jangan-jangan gitu karena kan kalau satu lumayan banget ya banyak saingannya gitu dari negara ASEAN itu kalau gak tahu ada ya tujuh atau lapan negara ASEAN kemudian yang apa yang ada 50 tapi setiap universitas milihnya satu itu wah saingannya tapi teman-teman jangan khawatir ternyata yang di motor scholarship ini ngasih kesempatan dalam satu universitas itu lima orang atau lima mahasiswa jadi gak perlu khawatir teman-teman kalau misalnya teman-teman gak lolos GKS atau gak lolos beasiswa lainnya teman-teman bisa coba apply beasiswa yang di motor scholarship dengan syarat ada ketentuannya departemen apa aja yang tadi udah disampaikan ke Bela mungkin yang teman-teman baru join bisa nanti cek videonya beasiswa Korea di channel youtube ini nanti teman-teman bisa cek ulang apa aja sih departemen yang diterima di scholarship ini ataupun universitas apa aja yang bakal ya sama dengan Hyundai motor scholarship oke teman-teman gak terasa nih waktunya udah mau habis thank you Kak Bel udah sharing bareng sama teman-teman disini dan sebelum mengakhiri mungkin ada sharing dikit mengenai BK oke sebentar ya potensi share screen dulu gimana ini teman-teman kegiatan BK Talk malam hari ini apakah ada saran dan masukan mungkin bisa dimasukkan di kolom komen atau nanti teman-teman bisa mengisi form dari BASISWA Korea yaitu feedback formnya mungkin teman-teman bisa mengisinya jadi nanti Puri akan share linknya di kolom komen sebentar oke jadi nanti teman-teman disini nanti bisa teman-teman isi feedback kegiatan malam hari ini seperti apa apakah ada saran masukan atau mungkin teman-teman punya ide yang topik-topik yang lagi hangat untuk dibahas dengan teman-teman di BK Talk untuk nextnya selanjutnya BASISWA Korea ini gak hanya menyediakan kegiatan webinar aja teman-teman tapi BASISWA Korea juga ada beberapa fasilitas yang teman-teman bisa nikmatin yaitu BASISWA Korea legalisasi jadi teman-teman yang saat ini sedang meng-apply atau mempersiapkan apply BASISWA itu bisa legalisasi di BASISWA Korea dari notaris kemudian kementerian hukum dan HAM kementerian luar negeri sampai dengan kedutaan besar Korea Selatan nih teman-teman untuk selanjutnya BK juga ada BK terjemah jadi untuk dokumen-dokumen teman-teman yang berbahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa coba nih di BASISWA Korea dan penerjemahnya pun penerjemah berkas tersumpah jadi teman-teman aman nih teman-teman untuk selanjutnya kegiatan BASISWA Korea yang terakhir yaitu BK Mentorship dimana Mentorship ini diadakan selama satu bulan kurang lebih nanti teman-teman bisa ikut untuk BK Mentorship di bulan depan dengan mentor-mentor atau mungkin topik-topik yang teman-teman cari bisa join nanti di upcoming BASISWA Korea Mentorship oke dari Putri itu aja terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah join di StreamYard ataupun di Youtube thank you juga buat Kak Bella udah mau sharing bareng teman-teman disini kurang lebih satu jam dan mohon maaf jika Putri atau Kak Bella ada kesalahan pengucapan atau tinggal laku ataupun kesalahan teknis yang terjadi oke terima kasih banyak teman-teman semoga tetap sehat selalu tetap semangat dalam meraih impian teman-teman yang ingin meng-apply BASISWA di Korea ataupun di luar negeri tetap semangat annyeong terima kasih semuanya kamsamida thank you thank you kamsamida